Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Salam perpaduan Salam Malaysia Madani Pantun baru Berbunyi begini Buah stroberi Buah langsat Setiap waktu dapat dicari Kerajaan negeri Juga pusat Akan membantu Cikgu Johari Suara irama Mendayu-dayu Sinar cahaya Di sana sini India, China Dan juga Melayu Kita semua Malaysia Madani Malaysia Apa maksud Madani Tuan-tuan dan perempuan Madani itu Maksudnya Kemajuan Kemajuan Pemikiran Itu yang pertama Yang kedua Kemajuan Kebendaan Yang ketiga Kemajuan Kerohanian Tuan-tuan dan perempuan Para pimpinan Daripada Barisan Nasional Pimpinan Pakatan Harapan Pimpinan Masyarakat Yang hadir Di sini Pada malam ini Dan juga Yang menonton Melalui media sosial Yang Muhammad Nik Nazmi Baru berucap Sebentar tadi Selepas ini Mungkin ada lagi Pemimpin yang lain Tetapi Jarang Kita mengulas Tentang Malaysia Madani Apa yang Menjadi ilham Kepada Yang amat berhormat Perdana Menteri Ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim Madani Kemajuan Madani Peradaban Madani Kesejahteraan Madani Kebahagiaan Madani Kejayaan Madani Kemajuan Kebetulan Tuan-tuan Nama saya Ahmad Ringkasannya Mat Nama isteri Noraini Ringkasannya Ani Mad Campur Ani Jadi Madani Juga Tuan-tuan Jadi Dialah Satu-satunya Kalau tidak Ani Dia jadi lain Tuan-tuan Dia tetap Ani Madani Sekali lagi Kita inginkan Tempat kita ini Maju Tempat kita ini Lebih membangun Tempat kita ini Maju Dari segi kebendaan Dari segi Kerohanian Dari segi Pemikiran Itu yang kita inginkan Dan tentu Kita memerlukan Wakil rakyat Yang boleh Membawa ke arah Kemajuan Peradaban Dan juga Pembangunan Tak lain dan tak bukan Calon nombor Langkah bukan Sebarang langkah Langkah Marathon Berbatu-batu Pangkah Bukan sebarang Pangkah Pangkahlah Calon Nombor Satu Pangkah Bukan sebarang Pangkah Bukan sengaja-sengaja Kita nak memangkah-mangkah Silap Pangkah Maka Tak lain dan tak bukan Saya Mak Maslan Yang tiba Mak Sabu Yang berhormat Datuk Seri Mohamad Sabu Presiden Parti Amanah Beri tepukan Pada beliau Menteri Pertanian Dan Keterjaminan Makanan Perdana Menteri Memberikan Amanah Beliau Kepada Presiden Amanah Untuk Memastikan Makanan Di Malaysia ini Mencukupi Untuk Memastikan Beras Mencukupi Nanti beliau Mungkin akan Cerita sikit Sebanyak Tentang Perkara itu Untuk Memastikan Buah-buahan Segalanya Mencukupi Sayur-sayuran Mencukupi Makanan Ruji Mencukupi Pertanian Adalah Perniagaan Kita ingin Jadikan Petani-petani Sebagai usahawan Itu kerja Abah Ahmad Kita Dan dengan Berjayanya Calon ini InsyaAllah Dia memberi Semangat Dan Abah Ahmad Kita ini Berasal Daripada Kawasan sini Tuan-tuan dan Puan-puan Dan nanti beliau Boleh ceritakan Kawan-kawan yang Berada di Kawasan ini Dan satu lagi Siapa dia yang Berasal di Kawasan sini Tak lain dan Tak bukan Daripada Tuan yang Terutama Yang di Pertua Negeri Pulau Pinang Beliau juga Berasal Daripada Sungai Bakap Siapa lagi Yang berasal Di Sungai Bakap Yang lahir Di hospital Sungai Bakap Tak lain dan Tak bukan Ialah Yang amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Kelahiran Di hospital Sungai Bakap Bayangkan Tuan-puan Kalau 6 hari bulan ini Kita tidak berjaya Ini Tempat Perdana Menteri kita Ini Tempat Kelahiran Perdana Menteri kita Kita ada Beberapa jam Lagi untuk Memastikan Tempat kita ini Calon kita Berjaya pada hari Sabtu ini Boleh Berusaha lagi Boleh Di hadapan saya ini Penyokong-penyokong Orang-orang kuat Di hadapan saya ini Ialah Pengundi-pengundi Yang mendengar juga Pengundi dan juga Penyokong Kita ada seharian esok Kita ada semalaman esok Untuk terus berkempen Tuan-tuan dan puan-puan Saya sudah bercerita Tentang Madani tadi Maka saya ingin Menyatakan di sini Amat mudah Untuk membuat Pilihan Sekali lagi Saya ingin mengulang Di tempat-tempat yang lain Saya menyebut Perkara yang sama Amat mudah Untuk kita membuat Pilihan di sungai Bakap ini Undi calon Nombor 2 Tempat ini Jadi pembangkang Undi calon Nombor 1 Tempat ini Jadi kerajaan Kita nak Kawasan ini Jadi pembangkang Atau kerajaan Di belakang calon kita Di belakang calon kita Di belakang calon kita Ada kerajaan negeri Dan ketua menteri Di belakang calon kita Ada perdana menteri Dan menteri-menteri Timbalan menteri Di belakang calon kita Ada ketua menteri Dan ex-co-ex-co Kerajaan negeri Di belakang calon mereka Ada siapa siapa ada di belakang calon mereka di belakang calon mereka kalau sanusi pun sanusi tidak boleh mencampuri urusan kerajaan negeri Pulau Pinang oleh itu kita hendaklah memilih calon yang betul tak lain dan tak bukan calon nombor satu tuan-tuan dan puan-puan satu lagi perkara yang ingin saya nyatakan disini bahawa disini ada masalah air disini ada masalah tekanan air esok saya akan pergi ke USM cawangan kejuruteraan di kawasan sungai bakap ini untuk melihat projek JKR bagi memastikan masalah air selesai di USM cawangan kejuruteraan tetapi itu kecil sahaja peruntukannya hanya puluhan juta yang penting lebih penting daripada itu pada minggu sudah yang amat berhormat Perdana Menteri telah meluluskan dan peruntukkan yang sangat besar perjumlah 4,000 juta ringgit atau 4 miliung ringgit untuk memastikan kawasan ini selesai masalah airnya kawasan Pulau Pinang selesai masalah air kawasan utara perak selesai masalah air ini kalau kita mempunyai kuasa Kita telah menggunakan kuasa dengan sebaiknya Ini tentunya Sungai Bakap ini tidak akan dilupakan oleh Perdana Menteri Tapi Kalau Sungai Bakap dimenangi oleh mereka Apa faedah Jadi pembangkang tidak ada faedah Saya pernah jadi pembangkang Tak ada faedah Hanya bercakap kosong saja Thomas Sabu lama jadi pembangkang Tak ada faedah Masa dia jadi pembangkang Baling-baling mikrofon bolehlah Lebih daripada itu Tak ada faedah apa pun Hanya bercakap kesana Bercakap kesini Tapi tidak ada pembangunan-pembangunan yang boleh dibuat Oleh itu kita ingin mencari Calon yang boleh membangunkan Rakyat dan kawasan kita Tak lain dan tak bukan calon Cikgu Johari Itulah yang ingin saya sampaikan Dalam berdi bawa bekalan Buah dokong Buah ceri Hari mengundi Enam hari bulan Ayuh sokong Cikgu Johari Boleh? Terima kasih Terima kasih Kita nak mendengar Thomas Sabu pula lepas ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan Timbalan Menteri Kerja Raya Merangkap Ali Majlis Tertinggi Amano Malaysia Di atas ucapan Yang telah disampaikan Sebentar tadi Tuan-tuan dan puan-puan Kita teruskan Dengan ucapan daripada Yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu Menteri Pertanian dan Kerja Jaminan Makanan Merangkap Presiden Amanah Negara Untuk menyampaikan ucapan Dengan segala hormatnya Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Salam Malaysia Madani Yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Yang berhormat Mak Maslan Semualah Pimpinan kita yang ada depan Ini bekas Timbalan Menteri dulu Saib kita Daripada Perak Ledang Semua pimpinan Wanita Semualah Parti-parti Dalam kerajaan Perpaduan Saya dengan Datuk Seri Anwar ini Lama Daripada dalam Abim dulu Kemudian Kita terpisah Sekejap Bila dia pergi Ke UMNO Saya pergi PAH Kemudian Bertemu kembali Kemudiannya Dalam Pakatan Rakyat Hinggalah Sekarang Saya nak Sebut satu Yang orang tak tahu Perangai Datuk Seri Bila Secara berdepan Kumpulan Kecil Atau One by one Saya nak Tarik Cadang Nak tarik Subsidi Ayam Cukup Susah Mad Dia panggil saya Maknya Lebih Abang Nanti tarik Subsidi Ayam Harga Naik Melambung Macam mana Rakyat Susah Saya kata Datuk Seri Kita dah Bincang dah Dengan Penternak Dengan Pengedar Dengan Perniaga Kita buat Libat Urus Beberapa Kali InsyaAllah Tak naik Kalau naik Pun sikit Dia kata Dia kata Putu yang ni Saya kata InsyaAllah Lepas tu Dia kata Man umum lah Maka saya pun Umum Yang subsidi Ayam ni Ditarik Diapungkan Alhamdulillah Tak naik Harga Dia Bulan Raya Bulan Ramadhan Dan Raya Keadaan Stabil Lepas tu Kita Saya kata Apung Sekalingan Teluk Dia kata Tak boleh Sebab Teluk ni Harga di Thailand Lebih mahal Kalau kita Tak cukup Teluk Import Teluk Thailand Nanti Naik Raga Kemudian Saya kata Kalau naik Alham Empat duit Lima duit Aja Empat duit Lima duit Pun banyak Tak boleh Bincang Kedua Bincang ketiga Bincang keempat Akhirnya Mencara Bulan lepas Saya kata Ni apa Kementerian Pauziah tu Semua Beritahu Kita boleh turun Tiga sen Dia kata Betul ke ni Lepas tu Dia umum Tu yang turun Tiga sen Bermakna Datuk Sianor ni Bukan senang Nak penat Raga-raga ni Nak kena Hujah dengan dia Lah orang kata Ni Minyak Ditarik Lah apa Semua Subsidi Ditarik Paling susah Nak lepas Kita nak Apungkan sesuatu PM ni lah Banyak orang tak tahu Sebab Hempah tahu Dengar cerita Kita ni Biasa bersembang Satu sama satu Biasa bertimbang Kecil Biasa dalam kabinet Nak penat Ni Macam juga Diesel ni Berapa kali bentang Rapizi bentang Rakiruni bentang Kita kena jaga Nanti orang marah Kita nak tarik Subsidi Pada orang kaya Hak orang biasa ni Kita nak jual Lebih murah Dan kipas susah Kita tambah Lagi 200 ringgit Bukan senang Nak lepas tu Maka akhirnya Berlakulah Penjelarasan Subsidi sekarang ni Kelantan 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 bukan kita Perintah Lawan kita Amanah menang satu Amnur menang satu Di Kelantan Pada muka Tinggi dua Haa Kemudian Bila datang PM Melawat Kelantan Bersama dengan Bawah-bawah Menteri dan Peguai-peguai tinggi Kerajaan Malam Jamuan ceramah tu Dia umum Kita nak beli PAM 20 juta ringgit Untuk kadar Masa itu Kemarau Dah lebih 3 bulan Sampai sekarang Dah kemarau Dekat 5 bulan Dia umum Sebab apa Ayak ni dah Takda Kerin habis dah Dia Benang di Kelantan ni PAM pula Nak beli Payah Kerana Nak cari Nak supply Segera tu Tak boleh Sebab dia Dalam Dan empangan Kemubu tu pula Takda Ayak Ayak Takda Saya kata Eh Ramai orang kata Apa Anwar ni PM kita ni Maki kita macam-macam Senang Yang umum 20 juta Eh Perangai PM bukan macam tu Dia ikut keperluan Saya pun terkejut Malam tu Bersaya dengar umum Lepas tu Dia jumpa saya Mak Yang pergi cari PAM Oh Kalut lah kita Jadi kita carilah Nampaknya Takatlah ni Tak berjaya dapat Yang sesuai Ayak Tiup pun tak boleh Tiup well Kerana ayak tak ada Kemarau teruk ni Dalam kabinet Saya kata Boleh tak kita buat Pembenehan awan Zahid Hamidi pun Setuju Zahid Hamidi Yang jaga Bahagian Nadema ni Dia juga Patutnya Tak setuju Biar mampu lah Orang Kelantan tu Tak undi kita No Semua sikap Lain Soal kemanusiaan ni Tuju buat Pembenehan Bila buat Pembenehan Tiga kali 21 hari bulan 22 hari bulan 23 hari bulan Jun Saya kata 23 Saya nak pergi sendiri Saya naik-naik Kapil terbang Saya nak tengok Buat pembenehan Awan macam mana Lepas kata Bermat tak takut kan Bila naik Terakhir tahun Dia buka Bonek belakang tu Kapil terbang tu Sejuk bukan main Angin masuk Saya kata takut apa Sukhoi Aku naik dah dulu Masa menteri Pertahanan Terbang lah Terbang pergi Gua Musang Nampak semua Rendah Terbang rendah Dia tabuk Ayak garam tu lah Di Gua Musang Di Macang Sampailah Pasemah Kota baru Patah balik Malam tu Turun sikit hujan Belah Pasemah Esok tu baru Turun hujan lebat Berarti Kita ikhtiar Walaupun negeri tu Kelantan Diperintah oleh orang lain Berarti Hal Kesekuriti Makanan Kita tak kira Parti Tak kira Anutan agama Sebab Dia adalah Kepentingan manusia Ini Sikap Perdana Menteri kita Yang main Di Sungai Duri ni Pakat Maki dia Ya Allah Begitu juga Bila Kita ni Selagi Berah tak cukup Lagitulah Ada masalah Nak Nak pergi cukup Macam mana Kita pun Bincang lah Sampailah Bawa ke kabinet Kena ikhtiar Buat 5x2 tahun Nak buat 5x2 tahun Kena Buat tali ayat Yang cukup Bincang 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 PM Tanya saya lah Bapa Pegawai-pegawai ni Bincang Berapa juta ni Saya kata Tak banyak PM 3 bilion 3 bilion Tak apa Tak apa Tak apa Dia umum Sekaligus Dengan umum Kenaikan Subsidi Padi Daripada 360 ke 500 Masa tu Kedah diperintah Oleh parti lain Rertinya Dendam Kesumat Pada penanam teri ni Tak ada Kemudian Dah buat Sekarang jalan Ukuk tanah Semua Dia kata Mereka Bukan 3 bilion Dah jadi 5 bilion 5 pun 5 lah Karena Ini soal Keterjaminan Makanan Kerajaan Sanggup keluar Belanja Duit nak ambil mana Ini salah satunya Penjelarasan Subsidi ni Salah satunya Pelaburan Daripada Digital Apa semua Dukmai Apa Apa Saya tak kerti Sebut nama Dukmai Nama digital ni Itu Datuk Mak Maslan Fahamlah Dia bekas Timbalan Menteri Keuangan Kecukai Itu Dah dapat Itulah Lepas tu Mai Dia pula Kheyan Dekat kita ni Tanah Derelui Bukit merah tu Ayak Sampai kadang Boleh nampak tanah Dia turun Di bawah parah Macam mana Nak buat benang Daerah ni Daerah antara Yang Yang paling Korang maju lah Dibanding di perak Kemudian Kita juga hadapi Masalah ayak Bincang Bincang Itulah Dia yang diumur Madeline tadi tu 4 bilion pula Bukan Seketua Terluruh Dia berperengkat Karena apa Karena berbelanja Untuk Kepentingan rakyat Pakai buntang Bukan kita menang Lawan kita Tapi bukan soal itu Soal lah Mereka pangkah yang lain Pelayakan datang Belum tahu Mereka kekal Dengan pangkah Perti itu Macam sungai Duri lah Macam sungai Bakap Dulu Pangkah PN Besok Pangkah Kerajaan Perpaduan Betul Betul tak Manusia ni Dia boleh Rubah-ubah Tapi yang jadi Kerajaan Dia kena buat Betul Saya kalau jumpa Saya PM Dia tanya Mat Nak suruh tarik Saksi dia apa lagi Duit kita dah teruk dah ni Berertinya Dia amat concern Apa-apa saja yang Kepentingan rakyat umum Begitu juga Kedah tu Pemimpin dia Hentam Datuk Sianua ni Saya kira lah Tapi dia pergi sana Dia umum macam-macam Kawan-kawan kita Bula marah Awak Tuk Sianua ni Nengi pembangkang Dia umum banyak sangat Bagi Perdana Menteri kita Dia kira Kepentingan rakyat itu Diutamakan Terutama sekali Hal Kecukupan makanan Dan untuk Terus hidup Sebab itu Yang pertama Sekali dia naik Ucap pertama Dalam parlimen Dia nak hapus Miskin tegar Dia tak peduli Duit-duit Tahu mana Itu pakat pikir Hapus Miskin tegar dulu Ini Perdana Menteri kita Jadi memanglah Kalau ada kelemahan Sana-sini Tapi janganlah Maki teruk sangat Macam Perdana Menteri kita ni Tak buat apa Untuk masyarakat Kami Dia kata Menteri Tak tahan naik gaji Oh teruk lah Macam tu Tak apa Untuk kami Saya akan Hemweh di telinga dia Takkan tak boleh Bagi sikit kot Itu Kan datang Tapi inilah Antara sekalian Tak mau ucap panjang Yang pentingnya Masyarakat Sini Yang banyak Pilihan yang lepas Pertama di Sungai Duri Sungai Baung Kawasan Dik-beradik saya tu Harap Lusa ni Mengunilah Calon Daripada Pakatan Harapan Yang berada Dalam kerajaan Perpaduan Tak lama ni Kita kena pergi Negeri Kelantan pula Saya tak tahu Parti mana yang bertanding Tapi ini kan UMNO Dan kita akan Bekerja juga Untuk Memenangkan Calon-calon Daripada Parti Kerajaan Perpaduan Sekian dulu Saya kena balik awal Esok mesyuarat kabinet Mesyuarat kabinet Pukul 9 Tak boleh sampai Lepas pukul 9 Dia mesti kena sampai Paling lewat 5 minit Sebelum Perdana Menteri masuk Perdana Menteri pula Dia masuk Dia berjalan cukup cepat Tak pandai dengan umur Dia berjalan Kita berlari anak Dia masuk Kita mulakan Mesyuarat Terus Kuat dia tu Terima kasih Saya harap Lusa kita akan Dengar Keputusan yang Mengembirakan Seluruh Rakyat Malaysia Di Don Sungai Bakap Ini Kemenangan Calon Cikgu Jo Daripada Kerajaan Perpaduan Wa bilai taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaik sahabat-sahabat semua Itu yang saya katakan Pendedahan yang sangat mengejutkan Daripada Datu Seri Mat Sabu Berkaitan dengan Sikap sebenar Perdana Menteri kita Sikapnya bukan buruk Tetapi Sikap yang Mementingkan Kepentingan rakyat Lebih daripada Kepentingan sendiri Kenapa saya katakan Begitu sahabat semua Mungkin anda lupa Perdana Menteri kita hari ini Belum pun menerima Ya Satu sen Satu sen pun Gaji sebagai Perdana Menteri Juga sebagai Menteri Keuangan Dan Kabinet-kabinet juga Ditolak gaji mereka 20% Sahabat-sahabat semua Ketika Kerajaan Pas dan Bersatu Perikatan Nasional Mereka Duduk Termenu Membuat gunung pun Puluhan ribu Masuk dalam Akaun mereka Seakan-akan mereka itu Makan gaji buta Itu dia Jadi sahabat semua Terima kasih Sekiranya anda Mau berikan sebarang Komen pandangan Berkaitan dengan isu ini Anda boleh berikan Di dalam ruangan komen Tapi ingat komen dengan Cara berhema Jadi izinkan saya Untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Takapun kangkap Dua ton keinginan Dalam bahasa mulanya Tepuk dada Tanya selera Sekian saya ada pada Orang Nopet Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton